Sobat Brilio, aktris Jessica Milam baru saja melangsungkan pernikahannya dengan sang kekasih Yaakub Hasibuan pada Jumat 5 Mei 2023 yang berlangsung di gereja HKBP Rawamangun, Jakarta Timur. Dalam momen sakral ini, keduanya terlihat menawan mengenakan pakaian berwarna putih dan pernikahan pun berlangsung menggunakan adat batak. Sudah tidak asing lagi, aktris kelahiran 3 Agustus 1992 ini memiliki paras yang cantik dan menawan. Terlebih, prestasi dalam dunia aktingnya yang tidak diragukan lagi. Mila telah membintangi 12 film, 8 sinetron, dan 11 MTV. Penasaran seperti apa potret Jessica Mila sejak dulu hingga sekarang? Berikut Brilionet akan rangkum untuk kalian. Yang pertama, sudah cantik sejak remaja. Saat remaja, Jessica Mila tampak menarik dan lugu dengan pipi cabi imut di wajahnya serta modal rambut kekinian pada zamannya. Rambut lurus berponi dengan aksesoris bandana di kepalanya membuat Jessica Mila terlihat manis dan anggun. Yang kedua, potret masa SMA. Potret kebersamaan Jessica Mila dan sahabat SMA-nya yang diunggah pada laman Instagram pribadinya. Jessica membagikan foto lawas tersebut dengan bertuliskan 10 years ago, yang diberitahukan bahwa foto momen kebersamaan Mila dan sahabatnya semasa SMA tersebut diambil dari 10 tahun yang lalu. Yang ketiga, debut di video klip Saila on 7. Jessica telah menjalankan karir pada tahun 2004. Di umur belianya, Mila telah unjuk diri sebagai modal video klip Saila on 7 dengan judul lagu Pemuja Rahasia. Yang keempat, mulai main FTV dan sinetron. Skill acting-nya yang semakin mata, Jessica Mila banyak ditawarkan untuk membintangi beberapa FTV dan sinetron. Dengan rasa berani dan percaya diri yang tinggi, Mila berhasil membintangi sinetron yang berjudul Kenny. Yang kelima, potret Misuda. Meski telah sibuk berkarir, Jessica Mila tidak lupakan pendidikannya. Kerempuan berdarah campuran Jawa, Minang, dan Belanda ini telah menyelesaikan pendidikan sarjananya di kampus Universitas Bina Nusantara pada tahun 2014. Dan berhasil mendapat gilar sarjana ekonomi. yang aku ada di... udah mau mulai, bentar lagi, merasui sudanya. Aku jujutan, aku bisa sampai tempat pada waktunya. Tadi keren bakalan telat, tapi ternyata pas belum mulai, tapi bentar lagi udah mau mulai. Oh ya, ikutin terus prosesnya ya. Puji Tuhan bersyukur banget, sangat amat seneng banget hari ini, karena akhirnya bisa menyelesaikan S1 aku. Terus, apa ya, bener-bener yang... Jelasnya tuh beban selama ini. Beban selama ini yang aku... Akhirnya pokoknya terselesaikan lah semuanya. Yang keenam, makin bersinar di ganteng-ganteng Serigala. Nama Jessica Mila semakin melejit ketika salah satu sinetron yang tengah dibintanginya pada masa itu banyak ditonton dan diminati oleh masyarakat Indonesia. Ya, siapa yang tak kenal dengan sinetron ganteng-ganteng Serigala yang tayang pada tahun 2014? Bersama lawan mainnya seperti... Ricky Harim, Trili Latukonsina, Kevin Julio, Ali Ando Sharif, dan masih banyak lainnya. Perempuan yang kerap dipanggil Mila ini dipercaya menjadi pemeran utama dalam sinetron ganteng-ganteng Serigala sebagai Naila, sang pemilik darah suci. Akhirnya gue sampe rumah juga. Lo tuh bikin nyantung gue mau copot tau gak sih? Aduh, iyalah. Elah, lo lebay banget sih. Lo lihat tuh, kepala lo masih ada. Tangan, kaki, semua lengkap. Lang, lo sadar gak sih? Eh, tadi itu Tristan kayak ngalamin luka parah, tapi di badannya gak ada luka dan gak ada darah sama sekali. Jangan-jangan dia gak punya darah kali. Dan yang lebih aneh lagi, tadi gue ngerasa Tristan tuh udah kayak mayat, Lang. Dia nafas, tapi gak ada detak jantungnya. Dan badannya tadi, badannya tadi dingin banget. Jangan-jangan, dia, dia bener-bener bukan manusia lagi, Lang. Yang ketujuh, memukau di film layar lebar. Namun, Mila kerap tampil berbeda pada film yang ia bintangi pada tahun 2019. Mila berani mengubah fisiknya dengan menaikan 10 kilogram berat badannya dengan kulit sawo mata. Film Imperfect yang disutradarai oleh Ernest Prakasa ini menjadi sebuah pengalaman baru untuk Jessica Mila. Bercerita pada kanal Youtubenya, Mila menerima syarat karakter yang diperankannya untuk menaikkan berat badan hanya satu bulan lamanya. Diringi dengan olahraga otot dan makanan berkalori tinggi, dengan begitu Mila akan mudah menurunkan berat badannya kembali. Kalau makan coklat, biasanya banyak pikiran. Kalau ada masalah. Yang kedelapan, dilamar kekasih. Setelah dua tahun berpacaran, akhirnya sang kekasih Yaakub Hasibuan melamar Mila di tengah acara wedding universeri kakak kandung Yaakub, Natali Hasibuan. di Bali pada tanggal 21 Agustus 2022 lalu. Sontak, Mila merasa sangat bahagia dan terkejut lantaran lamaran yang dilontarkan Yaakub sangatlah mewejutkan dengan iringan lagu teman hidupku yang dibawakan tulus sangat bernuansa romantis. Yang kesembilan, menikah. Yaakub dan Mila akhirnya mengikrarkan janji suci tepat pada tanggal 5 bulan Mei 2023. Acara pemberkatan dilaksanakan di gereja HKBP Rawamangun, Jakarta Timur oleh pendeta Dr. Victor Tinambunan, MST. Yaakub, terkasih ya. Kupenakan cincin ini darimu. Sebagai simbol, kasih dan kesetiaanmu. Berjanji selalu setiap padamu. Dalam suka maupun luka, jika sehat ataupun sakit, jika kaya atau kaya atau maupun luka, maupun luka, maupun luka. Aku berjanji akan tahu karena aku berguna. Dimikiannya, dan dimikiannya depan diri. Dari sini. Dari sini. Tidak berhenti di situ saja, acara resepsi pernikahan adat batak yang megah dan meriah dilaksanakan keesokannya pada tanggal 6 Mei 2023 di Balai Samudera, Lapa Gading, Jakarta Utara. Sehingga semua rencana kita dapat berjalanan baik dan dapat menjadi berkat bagi semua orang dan selalu dijaga oleh Tuhan. Sejak dulu hingga sekarang, kecantikan Jessica Mila yang menawan tidak lakas muda. Ditambah aura kebahagiaan yang tengah menyelimutinya menambah pancaran aura yang mengesankan. Itu dia transformasi Jessica Mila dulu dan sekarang. Saksikan terus video menarik brilio lainnya agar tidak ketinggalan info. Terima kasih telah menonton!